Biasa masyarakat menginginkan agar proses belajar dan mengajar para siswa kita ini, mulai dari SD, SMP dan SMA ini, dilaksanakan kembali melalui sistem tata buka. Inilah yang menjadi. Sudah tujuh bulan, pandemi COVID-19 terjadi di kota Lubuklingau dan sekitarnya. Sejak saat itu, proses belajar-pengajar dilaksanakan dari rumah. Akhir-akhir ini, wali murid dan guru mulai menyampaikan aspirasi mereka ke wakil rakyat, agar sekolah kembali tatap buka. Hal ini membuat Komisi 1 DPR di kota Lubuklingau, 10 November 2020, memanggil pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Lubuklingau. Selain banyaknya keluhan, Komisi 1 DPR di kota Lubuklingau juga menilai saat ini sekolah dengan sistem daring sangat tidak efektif. Justru banyak anak-anak yang berkumpul karena tidak ada kegiatan di rumah setelah sekolah daring. Belum lagi zona untuk penularan COVID-19 di kota Lubuklingau yang tidak stabil, kadang naik, lalu turun dan naik lagi. Ketua Komisi 1 DPR di kota Lubuklingau, Merismon, mengatakan, hal ini sangat berdampak terhadap peserta didik, makanya harus ditanggapi serius oleh pemerintah. Pemanggilan pihak distik ini lanjutnya untuk menyamakan persepsi dan bersepakat bersama kalau sekolah dengan sistem daring tidak efektif. Dari hasil pertemuan tersebut, mereka sepakat akan kembali melaksanakan rapat dengan peserta yang lebih banyak melibatkan pihak, mulai dari sekretaris daerah, satuan tugas, dewan pendidikan, dinas pendidikan, kemenak, perwakilan ponpes, perwakilan perguruan tinggi, dan perwakilan bihak sekolah swasta. COVID-19 ini kan trendnya turun, jadi kalau trendnya turun, harapan kita kan sekolah bisa tetap buka. Karena dari situ dari ini, sekali yang kita lakukan, itu mulai tidak lagi. Menarikan itu ke depan, barangkali harus kita evaluasi. Apakah dimungkinkan untuk di sekolah pinggiran-pinggiran itu untuk tetap buka, sampai melihat kembangan yang berjaya-jaya. Jadi kalau melihat dari sistem pola daring yang kita lakukan sekarang ini, memang dicendum tidak efektif. Baik itu oleh guru, siswa, masyarakat, banyak peluuhan-peluuhan yang disampaikan kepada kita. Mereka karena itu kita berusaha untuk mencari alternatif yang ideal. Sementara peta-peta kesehatan yang kita lakukan. Tapi yang itu sekarang belum bisa benar, Kak? Sekarang ini makanya minggu depan itu akan mengumpulkan lagi, bertemu dengan stakeholder. Kira-kira masuk ke seperti apa yang ideal. Diharapkan pertemuan tersebut bisa menghasilkan kebijakan, dan pihaknya bisa membuat rekomendasi kepada eksekutif. Dengan harapan, eksekutif dalam hal ini wali kota Lubuklinggau tidak ragu dalam mengambil keputusan. Tim Harian Pagi Linggau Post Channel mengabarkan. Terima kasih telah menonton!